Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah video lanjutan dari pelan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai kemarin tentang bagaimana konfirmasi data atasannya ini sudah berhasil walaupun daerah jinas pendidikan tidak ada karena kalau tidak dikonfirmasi maka praktik kinerja yang kita isi tidak akan ditemukan oleh pejabat atasannya nah disini kemarin sudah kita video di sebelumnya video bagian satu ini sudah kemudian di bagian kedua ini setelah disetujui ataupun sudah diobservasi oleh pejabat penilai kinerja tentunya pengawas disini nah ini tampilannya seperti ini saya sudah mengisikan langkah-langkah observasi tahap satu sudah disini sudah kemudian atasan akan mengisi dokumen rating observasi disini pun sudah dan yang ketiga persiapkan dengan matang dan semangat nah ini memang otomatis dari sistem kemudian setelah selesai yang tahap di bagian pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan ini sudah tanggal 15 Mei kemarin kemudian kita cek disini cek rincian inilah hasilnya cek rating observasi bahwa sudah dinilai oleh atasan kita ini rekomendasinya ini ada beberapa catatan ada sekitar 3 catatan ini sudah kemudian kita klik lanjut nah disini yang harus kita isi yaitu formulir diskusi tindak lanjut isiannya adalah bagaimana refleksi anda tentang praktik kinerja anda selama observasi praktik kinerja nah refleksi kola sekolah refleksinya saya mengisikan ini komunikasi yang korefektif kemudian dapat menyebabkan ketidak sepahaman dan perlindungan motivasi di kelengar guru dan siswa yang menampak pada kualitas pembelajaran ini sudah diisi karena panduan pengisian ini tantangan bisa berupa salah satu kondisi baik kesulitan aspek praktik yang ingin dicapai kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak aspek tantangannya setidaknya ada penjelasan perilaku yang mengembarkan tantangan faktor-faktor yang menyebabkan tantangan kemudian dampak dari tantangan tersebut pilihan belajarnya pilihan belajar disini apa tujuan tindak lanjut yang ingin anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja anda disini tujuan dina kelanjutnya saya akan memastikan bahwa pengawasan terhadap proses pembelajaran dilakukan secara rutin berkualitas memberikan umpan balik konstruktif kepada gurunya yang akan bertampak positif pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa ini biasa kita lakukan baik itu observasi kelas dalam PM atau sumber visi kemudian upaya-upaya yang ingin anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut mempelajari melalui PMM observasi kelas rutin menjalankan observasi kelas secara rutin untuk memantau pengajaran yang digunakan oleh guru kemudian memberikan feedback konstruktif atau memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada guru agar lebih jelas gitu ya setiap observasi pengelolaan instrumen pengawasan menemukan instrumen atau checklist pengawasan yang terstruktur untuk mudah dievaluasi biasanya kami menggunakan aplikasi dalam observasi ada berupa baik Excel kemudian kapan? nah ini saya akan memulainya ini sebagai tindak lanjutnya awal tahun pelajaran baru lah dimulai dari Juli dengan terjadwal secara periodik kemudian dukungannya apa saja penyediaan akses sumber belajar melalui satuan pendidikan ini kami di satuan pendidikan saja melalui komunitas belajar dan untuk pilihan belajar platform mereka mengajar sesuai dengan perdirjan GTK nomor 7327 tahun 2003 tentang model kompetensi kepala sekolah saya memilih satu karena memang minimal satu saya memilih menyesuaikan visi misi tujuan satuan pendidikan di tahap siap komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengalah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan ini saya kira ini relevan dengan dapat yang saya isikan di atas kemudian kapan Anda akan mempelajari PMM saya ambil di bulan November ini untuk meminimalisir terbenturnya waktu dengan persiapan ataupun paksanaan observasi apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut kebutuhannya dukungan apa atau siapa penyediaan seperti tadi akses sumber belajar melalui satuan pendidikan ini Bapak Ibu silakan di cek di blog saya boleh isiannya ini saya menuliskannya isiannya atau membuat beberapa referensi ini ya bisa di klik nah ini boleh nanti nah ini boleh dipilih mana yang kira-kira ini sebagai referensi saja yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam rencana dendak lanjut dibaca-baca saja mana yang sesuai oke mungkin itu saja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati